Tidak usah melakukan pembelaan lagi, lebih bagus minta ampun tobat Menyangkut Nikita Mirzani adalah suatu perlakuan seorang imu yang paling tepat Hola netizen yang tercinta Kasus Fadel Bajide dan Nikita Mirzani kini semakin memanas Bukan hanya tentang laporan yang sudah diajukan oleh pihak Nikita Mirzani ke polisi Tapi kasus ini juga mencuri perhatian publik hingga Parhat Abbas yang merupakan seorang pengacara Melihat bagaimana konflik antara Fadel Bajide dan Nikita Mirzani Parhat Abbas berpesan agar Fadel tidak memperumit masalah Daripada sibuk gonta ganti pengacara dan mengadakan konferensi pers Fadel Bajide disarankan untuk bertaubat dan mengakui kesalahannya Parhat Abbas melihat kasus ini seperti kenakalan dua remaja yang sedang dimabuk cinta Sementara Nikita Mirzani sebagai ibu sangat ingin menyelamatkan dan melindungi anaknya dari orang yang salah Laura Meizani justru membela Fadel Bajide yang sangat dicintainya itu Ia bahkan berani melawan keluarganya sendiri demi bisa meneruskan hubungan dengan Fadel Bajide Melihat kejadian ini, Farhat Abbas berpesan agar Fadel Bajide mendatangi keluarga Laura Meizani untuk meminta maaf Jika memang keduanya sama-sama cinta, Farhat Abbas menyerankan agar mereka segera dinikahi Dengan catatan usia keduanya yang sudah memenuhi ketentuan hukum Dalam kasus ini, Farhat Abbas menilai tindakan yang diambil oleh Nikita Mirzani sudah sangat tepat Farhat Abbas tidak mau ikut campur dalam urusan percintaan dua anak remaja itu Tapi menurutnya kenakalan yang mereka perbuat memang sudah melebihi batas Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Loli, ngapain teriak-teriak minta tolong Loli? Lu tuh kagak diapa-apain, lu tinggal duduk manis doang aja Loli Ayolah Loli, kooperatif, itu sedangkan SG lu tuh kayak lu kan membedar-bedar ya Terus pas dijemput, kenapa teriak-teriak minta tolong? Padahal cuma dijemput doang, ya kan? Kalau lu tenang tuh nggak akan terjadi hal-hal yang kayak begitu Loli Lu bilang semua bukti yang benar ada di tangan lu, ya nggak usah takut Kasih aja, kasih Loli Ya, semangat Loli Siapapun termasuk kuasa hukum yang minta Fadel menikah dengan Loli ini, berarti ilmu hukumnya tidak ada Ilmu hukumnya patut ditanyakan itu, belajar hukum atau nggak? Berarti dia tidak paham hukum, tidak ngerti hukum Patut dipertanyakan, kalau dia sarjana hukum, bener nggak? Kuliah hukum dulu itu Karena secara hukum, Loli ini masih di bawah umur, tidak boleh menikah Dan itu dilarang oleh hukum, bahkan itu ada pidananya Di kampung-kampung sana, pedalaman banyak memang yang nikah di bawah umur Tapi janganlah pendapatnya, apalagi sarjana hukum, misalnya nih beneran sarjana hukum Jangan kampungan, tapi kalau yang mengatakan misalnya pengacara yang dipecat, pernah dipecat Atau pecatan pengacara berpendapat seperti itu, itu wajar, wajar dipecat Karena secara tidak langsung, anak di bawah umur itu mau dinikahkan, itu berarti tidak paham hukum Artinya, apapun yang terjadi, hukum melarang menikahi anak di bawah umur Hukum melarang anak di bawah umur itu dinikahkan, tidak boleh Sangat-sangat disayangkan di Indonesia itu belum ada penanganan bagaimana menangani sebuah permasalahan antara keluarga Tapi yang udah kasus stadium 4 kayak begini ya Sebenernya, gini loh, di Indonesia tuh kayak belum ada lembaga yang melindungi korban Baik Kanikmir maupun Loli, itu sama-sama korban awalnya ya Korban dari asumsi netizen, akhirnya jadi panas kan masalah ini Jadi terus udah gitu ditambah, gak ada sebuah lembaga yang bisa menengahi mereka berdua Yang ada malah jadi kubu-kubuan Ya banyak pihak juga bilang, ya di komen, Dr. Oki the best, Dr. Oki Menurut aku, ya beliau sudah melakukan yang terbaik yang dia bisa Tapi dibilang yang paling baik, belum ya Karena seorang konselor, terapis, itu sebaiknya tidak berpihak dengan salah satu pihak Kalau saya lihat kan disini, siapa? Dr. Oki ini kan Dia berpihak sama salah satu pihak ya, yaitu ibunya Yang menjadikan apa? Membuat pihak lain merasa lebih tersudutkan Ini gak adil juga Loli itu butuh dukungan Loli itu butuh pelukan Dia tidak mau dihakimi lagi Dia tidak mau disalahkan Bagaimanapun, gini loh Baik Kak Niknir maupun Loli Mereka berdua itu memiliki kebenarannya masing-masing Dan kita harus hargai itu Kak Niki bisa berbicara seperti itu Ya pasti ada landasannya apa Begitu juga Loli Dia bisa berkata seperti itu Pastikan ada landasannya apa Nah itu, itu yang harus dihargai terlebih dahulu Terus ditambah lagi dengan seperti ini Ya aku sih kemarin lihat live-nya ya Memang ketika kita berada di situasi yang sangat runyam Kita jauhi yang namanya medsos Beneran seharusnya seorang terapis ya Seorang terapis itu bisa menasehati kliennya Untuk tidak bermain medsos Ketika sedang mengalami permasalahan Apalagi ini permasalahan keluarga Ya akhirnya begini Pihak yang ini akhirnya bikin live Bikin pembenaran Pihak yang ini akhirnya bikin live Tentang pembenaran ya Akhirnya saling klaim tuh ya Saling klaim Saling merasa paling bener Akhirnya jadi perang statement Padahal kalau dia ya Seorang terapis yang bener-bener ahli Di bidangnya Seorang psikolog Itu tidak akan pernah menyarankan Kliennya untuk bermain medsos Baik dari Baik dari kedua Kedua belah pihak Seharusnya bisa melarang Bisa tegas Dan harusnya ada rumah aman Ya untuk bisa melindungi Kedua korban ini Ya salah satunya lah Misalnya anaknya tuh dirangkul dulu Jangan langsung dipertemukan ibunya Ini salah Ini metodenya tuh udah salah total sebenernya Harusnya tuh pelan-pelan dirangkul dulu Sama orang asing Sama terapis Yang tidak memihak salah satu pihak ya Terapisnya tuh jadi Datengin pelan-pelan ya Jangan langsung diketemukan ibunya Jangan Akhirnya jadi tantrum kan Yuk nanti begitu Anaknya udah tenang Nangis-nangis Nah baru nanti ketika dia pikiran udah jernih Dia udah dapet terapi Dia udah dapet counseling Baru nanti pelan-pelan dipertemukan dengan ibunya Nah disini kan gak ada metode kayak gitu kan Gak diterapin Saya gak tau ini dokter Oki tau apa enggak ya Harusnya jangan main maksa begini Akhirnya jadi apa Jadi lolinya tantrum Jadi bahan tontonan Akhirnya nanti masyarakat berasumsi Akhirnya jadi bahan ketawaan Banyak konten kreator yang kemarin yang tadi aku lihat FVP menjadikan loli sebagai bahan lawakan gitu Gak adil juga Akhirnya masalahnya jadi bercabang kemana-mana gitu Nah harusnya nih ya terapis ya Karena gue dulu sempat di luar negeri Di luar negeri juga ada yang namanya masalah antara ibu dan anak Tapi disana tuh ada lembaga yang bisa menengahi Jadi kalo misalnya anak kabur dari rumah ya Itu bagian dinas sosial itu datengin secara baik-baik ya Tidak ada pemaksaan Anak itu langsung dipeluk Jangan langsung dinasehatin blablabla Kamu nih anak yang gini-giniin gak ada disana dipeluk dulu Udah yang penting kamu ditemukan aja dulu ya Ditenangkan dulu batinnya Baru nanti pelan-pelan mau ketemu sama ibunya gak Dikasih pilihan dulu kasih pilihan Kamu mau ketemu dulu gak Belum siap ya udah nanti dulu ya Sampai seminggu, dua minggu, tiga minggu Sampai anak itu udah tenang Baru nanti dipertemukan oleh orang tuanya Atau waliknya Sama di luar negeri juga ada Cuman ya sayang di Indonesia tuh ya Penanganan antara permasalahan keluarga tuh kayaknya belum ada Ya buktinya ini seorang dokter Aku sangat menyayangkan Kenapa dokter ini ya Malah berpihak pada salah satu pihak Berpihak jadi Akhirnya salah satu pihak tersedutkan Makanya jadi tantrum Udah salah penanganan dari awal Ya untuk dokter Rocky Sebaiknya kalau memang ingin membantu Tolong jangan terlalu berpihak Jangan pernah memihak Harus netral Ya anda kan dokter Apalagi anda menjadikan Ketantruman seseorang itu Jadikan konten Anda perlihatkan wajahnya itu kan klien anda Seorang dokter itu tidak boleh menjadikan Pasien itu konten Gitu ya dokter Rocky Ya mudah-mudahan sih Ada selain dokter Ada dokter lain ya Yang bisa netral Bisa mendamaikan Seperti itulah Gila lu Anjing lu Ya Gila Video klarifikasi dari Lollipop Gila gue berasa kayak dimaki-maki sama dia kan Gila lu Berasa sampai ke jantung gue Kata-kata dia Tapi kalian pasti yang menunggu kan Tangkapan dari gue Gimana sih tangkapan gue tentang video itu Menurut gue sih Dari matanya Dia itu benar-benar Menganggap diri dia benar guys Dia menganggap diri dia tuh Memang gue gak hamil Gue gak aborsi Lu terlalu berdrama Gitu loh Karena apa ya Dari cara dia bicara itu tegas Terus yang kedua Tatapan mata dia itu tajam Yang membenarkan diri dia Kalau memang dia gak salah Nah kita gak tau nih Sebenarnya tuh Yang lagi berdrama Siapa nih ya kan Ataukah memang si ibunya ini Sengaja ingin menjatuhkan anaknya Biar anaknya bisa kembali lagi ke dia Kan kita gak tau juga Ya kan Cuma mereka lah yang tau Sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan Secara empat mata aja Gak harus bawa-bawa netizen Tapi mau gimana lagi Yang disitu kan ingin untung juga Karena kan kita tau sendiri ya kan Dia kan mencari uang dari jalur seperti ini juga Ya gak sih guys Terus yang kedua Masalah Cindy Kayaknya si Cindy ini memang juga Kadang biang kero juga ya Ini ada temen Gue banyak nih nemuin temen-temen kayak kini Ada nih temen Di depan kita baik Ngebantu kita Tapi di belakang kita ngomongin Nah ini tipe-tipenya kayak Cindy nih modelannya Jadi lu kudu hati-hati juga guys Sama orang ini ya kan Lu cerita sama dia Lu ngasih rahasia lu ke dia Ya sama dia bocor ya kan Dia seolah-olah bisa menjadi pendengar yang baik Ya lu cerita dah tuh semuanya sama dia Ntar sama dia dibocorin Emang Cindy ini muka dua nih Gue ya kalo punya temen kayak Cindy nih Gue kempleng kepalanya Ya kan Kita tuh semua punya aib Kita semua punya masalah Dan kita punya temen yang baik Yang kita rasa bisa mendengarkan cerita kita Tapi sama temen kita ini malah dibongkar aib kita Dikasih tau ke seluruh Indonesia Ke seluruh dunia Aib kita Bahkan foto kita aja dibongkar sama dia Padahal itu Loli udah bilang Itu aib saya Karena disitu tete Dia keliatan kemana-mana Ya kan Secara kan dia sekarang udah berhijab Dia sudah menjadi lebih baik Dia sudah menutup aib Menutup aurat dia Itu aja udah point plus loh Dia udah mulai menutup aurat dia Itu berarti dia sudah berusaha menjadi lebih baik Walaupun tidak sepenuhnya baik menurut kalian Tapi dibuka-buka lah foto dia Ya kan dibuka-buka lah aurat dia Siapa sih yang gak kesel Lu Cindy lu ya lu Kalo gue punya temen kayak lu Cindy Wuhuu Gue bantai lu abis-abisan Ini si Cindy hidupnya kayak yang paling sempurna aja Kayak paling baik Dia ingin dipuji-puji sama netizen Ini Cindy baik banget sih Cindy malaikat sih Cindy kok lu mau sih bantuin dia Cindy baik banget Itu kan yang lu mau Cindy Gue tau Gue tau Akal-akalan lu Cindy Gue tau isi otak lu Orang-orang kayak lu Mak Gak pantes jadiin temen tau gak lu Muka belaga polos Tapi kelakuan kayak gitu Ciii Cindy Cindy Si Loli bilang Katanya utang dia gak sampai 400 juta Cuma 30 jutaan Kau memang terlalu berlebih-lebihan Kau memang terlalu berlebih-lebihan Cindy Yaudah kau buktiin aja kalo emang hutang dia ratusan juta Kadang kan temen kayak gitu kan iya Nasi aja bisa jadi nasi goreng ya kan Dilebih-lebihkan Udah atur aja lah Tapi gue jangan sampai deh punya temen kayak Cindy Jangan sampai Nah satu lagi gue kelupaan Dia dengan lantang memberitahu kalo dia punya bukti dari kedokteran Dokter secara medis kalo dia tidak hamil dia punya buktinya Dan dia bicara dengan sangat yakin dan sangat lantang kalo dia bisa membuktikan kalo diri dia tidak pernah hamil Kita doain aja yang baik-baik ya Loli kamu harus jaga mental kamu Karena mental kamu sekarang sedang berusaha dihancurkan oleh banyak orang Gue cuma mau kasih satu semangat buat Loli Semoga kamu bisa melewati ini semua sendirian Loli sendirian Semangat Eh enggak deh ada Kang Semir di belakang lu Semangat ya Semoga lu sama emak lu baik-baik aja deh Enggak ada orang-orang kompor kayak Cindy lagi Yang ngompor-ngomporin Oke Selamat menikmati